Buya Yahya menjawab Buya bagaimana tanggapan Buya terkait kasus lepas cadar di depan awak media Terima kasih Buya, syukron Saya tidak tahu apa ini maksudnya Kalau hukum cadar Cadar adalah agama Akan tapi dalam hukum cadar Ulama berbeda pendapat dalam hal ini Kebanyakan mengatakan Menggunakan cadar adalah sebuah keharusan Wajib Ada sebagian kecil dari ulama Mengatakan Menggunakan cadar di depan orang laki-laki Tidak wajib Seleki masih ada seputar perbedaan ulama Ya jangan kasar-kasar Jangan kaku-kaku Tapi secara pribadi Kalau saya ketemu dengan orang berjadar Tentu lebih Kita bersyukur lebih Lebih nyaman Tapi kalau ada orang yang tidak berjadar Saya tidak caci dari Allah dia Karena memang Ada yang mengatakan berjadar tidak wajib Maka kami sampaikan Jangan congkak Dalam beragama Gara-gara sudah berjadar Merendahkannya tidak pakai jadar Ini kasihan Istrinya ustad Tidak pakai jadar Hadir majlis Gumbel Tidak pakai jadar Anda pakai jadar Tapi hati Anda merendahkan orang lain Maka yang pakai jadar Jangan merendahkan Yang belum pakai jadar Jangankan yang belum pakai jadar Sudah menutup aurat Kalau Anda ketemu di pinggir jalan Orang yang belum menutup aurat Yang pakai rok pendek Anda pun tidak boleh merendahkan Akan tetapi Anda doakan dia Hidupkan hati Anda Untuk punya kasih sayang dengan dia Bukan untuk merendahkan Yang pakai jadar Merendahkan Yang belum pakai jadar Tidak bu Boleh Apalagi Yang tidak pakai jadar Jangan ngeremein Yang pakai jadar Cuman kadang-kadang Cadaran Sampai kadang-kadang Begitu bencinya Sampai jadar Buya Lebih bagus mana Bercadar Hatinya jelek Atau hati bagus Tapi tidak bercadar Kan yang penting hatinya Wah Yang penting hatinya Sudah paling sombongnya orang Yang penting kan hati Siapa yang tahu hati enti Ada sebagian perempuan Tidak mau cadar Tidak mau kerudung Alasannya apa Yang penting hati Sebetulnya dia mengatakan Hatiku lebih bagus dari dia Ini orang sombong Jadi tolonglah Yang tidak pakai Ada pun masalah Membuka jadar Depan media Ya Sebetulnya Saya tidak Apa sih Yang ngapain Buka media Kalau anda pakai jadar Tidak pakai jadar Sudahlah Selesai Tidak usah Di media-media Selesai pakai jadar Pakai jadar Tidak usah Tidak usah Tidak faham Ada yang menjelaskan Pada dasarnya Secara hukum Kalau dia seorang Pernah pakai jadar Lalu dia ingin mutus Kalau tidak pakai jadar Wajar Tidak ada masalah Cuman Di saat dimediakan Itu terus tujuannya Untuk apa Ya kita doakan Semoga Allah mengampuninya Mungkin dia tidak mengerti Karena apa Yang jadi masalah adalah Ungkapan orang Macem-macem Tidak tahu Ungkapan itu Macem-macem Ungkapan sanjukan Bisa menjerumus Contohnya apa Lebih cantik Dibuka Daripada kamu Bercadar Itu menghancurkan juga Kadang-kadang Mohon maaf Anda salah ngomong Ngelihat seorang Anak gadis Waktu pakai kerudung Itu Coba dengan pakai kerudung Ah Cantikan Anda ngomong sepintas Menghancurkan dia Coba Ada anak-anak Umur 9 tahun 10 tahun Ada pakai kerudung Anda tidak pakai Waktu tidak pakai kerudung Anda bilang Kamu lebih cantik Tidak pakai kerudung Nancep di hatinya Karena semua perempuan Pengen dibilang Cantik Akhirnya tidak mau pakai kerudung Hati-hati Saya tidak tahu Masyaalnya Ya kalau memang ada perempuan Seperti itu di media Kita doakan Semoga Allah mengampuni Akan tapi Kalau Anda ingin memutuskan Tidak pakai cadar Semula dari cadar Tetap Ya biasa saja Tanpa harus Anda expose Dan sebagainya Karena apa Orang macam-macam Saya tidak tahu Semoga Allah mengampuni Kalau memang itu Saya tidak kenal dia Kok Nanti saya salah Ngomong Dosa dengan dia Harapan punya adalah Berarti Dia pakai cadar Semoga Allah telah Mengangkat derajatnya Kemudian setelah Dia buka cadar Karena dia pernah Menutup dengan cadarnya Semoga Allah tetap Menjaganya Kemudian Katailah Bagi Anda yang sudah Pakai cadar Tetaplah Anda Istiqomah Kau sahraku Ada pun Anda yang tidak Pakai cadar Jangan merendahkan Yang pakai cadar Dan yang pakai cadar Jangan merendahkan Yang tidak pakai cadar Biasa saja ya Supaya indah semuanya Semoga Maaf ini kalau ada Yang bersangkutan tadi Rupanya tentang Artisnya ya Saya Kalau sudah ngomong artis Saya tidak pernah ketemu dia Saya doakan Artis tersebut Semoga Allah menjaganya Allah muliakannya Kalau tadi katanya Katanya pisah Katanya dia cerai Semoga Mendapatkan suami yang sangat Setelah itu Suaminya yang dulu Bisa menikah dengan Wanita lebih mulia dari dia Ada pun dia Semoga mendapatkan suami yang Lebih mulia dari suami yang dulu Dan semoga bahagia Indah Indah di dunia Indah di akhirat Allah a'lam Bistawab Terima kasih